assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mempraktekan karena adanya permintaan dari salah satu viewer saya yaitu membuat penerangan aquarium dengan led 3 mili dengan sumber tegangan bekas charger saya siapkan lednya dahulu yang umum saja dimana saja pasti dijual saya contohkan merah atau biru saja nanti dan sumber tegangan dari charger kalian pasti punya charger yang sudah tidak terpakai seperti ini biasanya tegangan output charger 5 volt jika beda tegangannya kalian bisa hitung sendiri Oke saya coba hitung secara teori dengan charger tegangan 5 volt jadi besara resistor sebagai pembatas arus ini lednya spesifikasi dari led 3 mili ini tegangan kerjanya dari 3 volt sampai 3,4 volt dan arus maksimumnya 20 mili ampere jadi resistor yang dibutuhkan 5 dikurang saya ambil tegangan tengahnya saja yaitu 3,2 volt dibagi saya gunakan 15 mili ampere saja biar awet jadi dibagi 15 mili ampere sama dengan 1,8 volt dibagi 0,015 ampere besarnya kira-kira 120 Ohm jadi bisa kalian gunakan resistor antara 120 Ohm sampai 100 Ohm keduanya resistor ini pasti ada di pasaran terserah kalian pilih yang mana sebelumnya agar mudah kalian potong saja kabel charger-nya jangan ragu-ragu agar tidak terjadi hubungan singkat kalian buat sedikit lebih panjang salah satu kabelnya seperti ini Oke kita lihat lednya dahulu kaki yang lebih panjang namanya anoda atau positif tapi bagi kalian yang yang awam jangan khawatir terbalik tidak masalah hanya tidak bisa hidup saja lednya lalu saya solder saja agar lebih terlihat untuk menyolder resistor ke kaki led yang mana saja tidak masalah tapi bila mengikuti gambar kaki yang lebih panjang atau anoda saya solder dengan resistor sudah selesai tinggal dicoba Hai dan kabel catunya mana Hai Oke saya coba jangan khawatir tidak akan kesedrum Hai dan terbalik tidak masalah Hai tidak hidup bila terjadi seperti ini kita balik saja kabel charger-nya ya hidup terangnya seperti ini Hai dan bila kalian ingin lebih terang Hai dan bila kalian ingin lebih terang kalian paralel saja Hai saya contohkan saja saya buat satu lagi Hai 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 selesai saya gabung kaki resistornya hai 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 dan saya gabung kaki katodanya atau negatif Hai nah Hai hasilnya seperti ini kalian perhatikan yang benar-benar awam hai 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 oke saya coba lagi dengan dua led yang saya paralel disini dan disini tidak hidup tinggal balik kabelnya ya hidup dan ini hasilnya penempatan dan banyaknya led yang kalian paralel terserah kalian ini hanya contoh dengan menggunakan dua led jadi banyak yang led yang dapat kalian pasang misal charger kalian 500 mAh jadi maksimum yang dapat kalian pasang 500 mAh dibagi 15 mAh kira-kira sebanyak 37 buah karena ada daya yang hilang pada resistor jadi kalian bisa pasang antara 15-20 led dengan charger 5 volt 500 mAh mudah bukan oke sekian keterangan dari saya mengenai ini bila masih ada yang kurang jelas kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh